Perlawanan konten kreator Bogor kejar begal sadis, pukuli kaca mobil, tersungkur di pepet ke tembok. Konten kreator korban begal sadis di kawasan tajur, kota Bogor rupanya sempat melakukan perlawanan. Aksi heroik Hegel, 21, bergelantung di pintu mobilnya pun terekam kamera CCTV. Hegel bahkan terseret hingga 150 meter saat mobilnya dibawa begal sadis, pukul 2.30 WB, Senin, 21 April 2024. Pemuda lulusan SMA Kosgoro itu tak sadarkan diri setelah terbentur tembok dan tiang. Ayah Hegel, Angga Satria menuturkan, saat itu putranya hendak menemui temannya yang bekerja di kawasan tersebut. Saat hendak makan bersama temannya itu, tiba-tiba Hegel sempat mendengar suara pintu mobilnya terbuka. Dia langsung megang remote, oh ini kuncinya di sini, langsung dipencet remote-nya, itu menurut saksi yang memang sama dia, kata Angga saat dihubungi tribunewsbogor.com, Kamis, 25 April 2024. Lalu beberapa menit kemudian, tiba-tiba mesin dan lampu mobilnya menyala. Hegel pun secara spontan langsung berlari ke arah mobilnya. Di dalam mobil itu rupanya sudah ada dua orang yang hendak membawanya. Saat pelaku sedang memasukkan gigi kendaraan, Hegel pun langsung melakukan aksi heroik untuk menahan sang begal. Si Hegel naik, nangkel kalau kata orang Sunda MAH di jendela supir, tutur Angga lagi. Rupanya saat mobilnya dipacu dengan kecepatan tinggi itu, Hegel sempat melakukan perlawanan kepada begal sadis itu. Dalam kondisi bergelantung di pintu mobil, Hegel pun berusaha memuki kaca mobilnya. Sambil mukulin kaca supaya berhenti dan teriak-teriak maling dia, kata Angga. Setelah terseret sejauh 150 meter, Hegel pun terjatuh karena tubuhnya dibenturkan oleh begal sadis itu ke tembok dan tiang. Menurut Angga, saat itu Hegel melakukan aksi heroik itu seorang diri. Ada temennya bantuin tapi gak kekejar, karena sekenceng itu, tandasnya. Menurut Angga, Hegel mengalami luka benturan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.